Selamat datang di channel www.news.co.id Halo teman-teman, ketemu lagi di channel CNC baru Oke, dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat video mudah menggunakan editor avs video ini Dalam tutorial ini, saya memiliki 1,2,3,4,5,6,7 dan 1 audio Dari library YouTube, Anda bisa download untuk gratis dan gratis Dan kemudian, buka editor avs video Anda Oke, Anda bisa import, drag and drop, atau menggunakan buton ini untuk mengimport file Anda atau file Anda Apa-apa yang Anda panggilnya Oke, karena Sekarang kita tidak perlu menambahkan video, tapi membuat video dari gambar Untuk interface mudah, kita bisa menggunakan fungsi storyboard di sini Anda harus klik ini untuk method mudah Setelah itu, saya akan menunjukkan Saya akan menunjukkan dulu Jika Anda menggunakan timeline seperti ini Anda akan Lebih susah untuk memahami dengan gambar ini Tetapi menggunakan storyboard view Anda akan melihat interface mudah yang Anda tidak menggabung dengan gambar satu sama satu Oke, kemudian saya akan menunjukkan dan menunjukkan gambar saya atau gambar saya di sini Anda bisa menunjukkan dan menunjukkan di ruang Oke Anda bisa melihat Anda akan menunjukkan berikutnya Ini hanya untuk contoh Anda bisa menunjukkan dengan gambar yang Anda inginkan Oke, dengan gambar diri Anda mungkin lebih baik Sekarang, setelah ini Anda bisa menunjukkan berikutnya Anda bisa melihat Anda bisa menunjukkan sebenarnya Anda bisa menunjukkan 2 ruang dengan menunjukkan ini Tetapi yang paling penting saya pikir jika Anda menggunakan video slide adalah transisi Oke Kemudian, saya ingin membuat transisi contohnya Oke saya akan menunjukkan yang ini berikutnya Anda bisa drag and drop transisi dengan menunjukkan transisi dan kemudian drag and drop di ruang di ruang ini oke oke Anda bisa drag and drop di sini saya akan menunjukkan transisi untuk berbagai image image untuk image untuk itu transform oke ini untuk contohnya dan saya akan menunjukkan tips bagaimana ini smooth duration dengan image ini karena jika Anda mendapatkan method akan lebih mudah untuk set atau lebih mudah untuk video maksud saya oke kita bisa lihat preview kalian bisa lihat di sini oke ini menggunakan method 1 atau tidak method maksud saya tapi jika Anda klik di ini method 1 Anda bisa klik transisi set set duration oke kalian bisa lihat ini duration Anda bisa menunjukkan di sini 3 atau apa-apa yang Anda inginkan kemudian preview untuk melihat result oke tapi lebih fit atau lebih 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 mudah maksud saya Anda bisa melakukan timeline untuk transisi ke timeline di sini dan kemudian saya akan membuat kegiatan supaya saya bisa lihat efek transisi oke saya akan membuat timeline Anda bisa lihat ini ini my first video in cat okay you can set the duration by clicking your second video and then you can drag and drop the length of transition if you like this you can see the value of your transition will for example this is the hack or I will make this like this okay I will set transition like this and then this transition okay you can set for this and then preview your result I'm sorry guys my transition I think is removed for unknown or for nothing control in here I'm sorry boost control okay you can set the transition duration by clicking the second video and then click on transition don't over because if over you will remove your transition like me just I will show you okay you can set like this this is the second method guys and then preview okay that is I mean okay if you think this if you are confused with this timeline you can just click the duration like this guys just set in three seconds like this and then preview your result okay you can see my transition is removed for loose control and you can click or back again and whatever you like using first method or second method okay but for smoother you can using second method in here and I will adding my sound you can adding my sound or your sound I mean you can adding in here your audio okay and just see the preview guys okay because my audio is longer than my slide then you can just for easy for easy you can just minify the real or your project and then cutting or sweet table your audio with your video slide okay guys okay like this I want to render it okay I will play again for first okay let's run this okay let's run this okay I will select file and click next and for rendering I want to let's run this okay we can do this for using okay for example I will use this okay for example I will use this AV format and okay 720 pixels and click next and I put the location of my output video into desktop and the name of the video is create easy video slide and then just click create in here and you can see the preview or just waiting for the process until done guys if you not render video the process actually shorter than if you edit or using video file and of course how fast your rendering is depend on your computer or laptop specification if your computer specification is higher then you will have to change faster than usually okay for save the time I will pause for a while okay almost done guys finish conversion is completed and we can check with open folder button and then this is our video result just double-click or right-click and open to see the video slide that we just created using AVS video editor you can see it's very easy to create a video slide for describe you can adding text of course with menu text in the video slide or in the AVS video editor I mean okay this is you can adding text simple or animation and put on your video project okay I think it's enough for how to create a easy video slide using AVS video editor thanks for watching don't forget to subscribe and bye bye